Pada pagi hari ini kita ngecek fenomena Keluarnya mata air yang terasa asin di desa Cuyah, Kabupaten Sumedang Ini lokasinya di tengah-tengah penduduk sawah terasi ring Kalau dilihat bentukan mata airnya itu tidak terlalu besar Paling berupa lingkaran dengan diameter kurang lebih setengah meter Setengah meter sampai 0,7 Kemudian kalau dilihat debit mata airnya juga kecil Itu hanya rembes saja, kurang dari setengah liter per detik Kemudian kalau diperhatikan lagi, disitu muncul gelembung-gelembung yang secara terus-menerus keluar dari mata airnya Kalau fenomena mata air asin ini Tadi diukur itu tingkat kegaramannya memang tinggi ya Mendekati air laut PH-nya relatif normal Tadi 6,7 kalau tidak salah Itu jadi masih di angka PH yang normal gitu ya Jadi kemungkinan ini zaman dulu adalah ada air laut begitu ya Ada air laut yang terjebak di darat Tetapi air laut terjebak di daratnya ini dalam hitungan angka puluhan ribu, ratusan ribu Atau bahkan jutaan tahun yang lalu ya Jadi bukan umurnya manusia Karena secara secara geologi gitu ya Memang pulau Jawa ini dulu sampai Barangkali sampai tengah-tengah pulau Jawa ini dulu berupa laut Nah demikian juga yang mata air ini Dulu ini adalah berupa laut gitu Yang kemudian ada pengangkatan Tapi dia masih terjebak di situ Kemudian ada apa namanya Sedimentasi-sedimentasi yang menimbun air laut tadi Nah lama-kelamaan dia kemudian berada pada kedalaman tertentu gitu ya Kemudian ada rekahan Entah berupa patahan Kalau di geologi kita nyebutnya kekar atau sesar gitu ya Kita belum tahu itu Tapi kalau dilihat tadi dari Apa namanya Peta morfologinya Ini memang berada di ini ya Apa namanya Kelurusan lembah gitu Jadi artinya memang ada Kemungkinan ada patahan yang mengakibatkan Air apa namanya Reservoir air asin yang ada di bawah sana itu Entah kedalamannya berapa Itu kemudian bisa muncul membentuk mata air asin Seperti yang kita lihat pada pagi hari ini Ini air asin di darat di Jawa itu banyak sih ya Banyak ditemukan Karena tadi Jawa itu di sisi sebelah utara dan tengahnya Zaman dulu itu adalah laut gitu ya Kemungkinan kemudian terjebak Tetapi fenomena yang membedakan ini dengan Apa namanya Air asin di Jawa yang lain ini keluar sebagai mata air Kalau yang lain-lainnya biasanya hanya Kita harus ngebor dulu ke dalaman tertentu 50-100 meter atau lebih dari itu Kemudian kita ketemu air asin atau payo Seharusnya kalau ini ada kaitannya dengan Apa namanya Panas bumi tampu emas ini suhunya harus tinggi Dan debitnya Kalau mata air-mata air di panas bumi biasanya besar Disimpulkan ini air ini adalah Air asin yang memang air laut Zaman yang zaman dulu terjebak gitu